Intro Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang interpretasi dari audiogram Kita akan membahas tentang penulisan audiometri, penulisan audiogram Kita juga akan belajar bagaimana cara membaca audiogram untuk membedakan antara tuli konduktif, tuli sensori neural, dan juga tuli yang campuran Lalu nanti kita akan mengetahui tentang derajat ketulian Ada ringan, sedang, berat, berdasarkan American Standard Association dan International Standard Organization atau ISO Nah ini jadi adalah ilustrasi dari pemerisaan audiometri ya Nah jadi apa sih audiometri itu? Audiometri merupakan salah satu jenis pemerisaan untuk mengetahui jenis dan juga derajat daripada gangguan dengar Jadi dilakukan pemerisaan dengan cara mengetahui ambang dengar dari air conduction, biasanya alatnya menggunakan handphone seperti ini Dan bone conduction Bone conduction nanti ada sesuatu, alatnya itu ditempelkan di mastoid untuk mengetahui bone conduction juga Nah, ambang dengarnya itu dicari di berbagai macam frekuensi Sehingga nanti didapatkan ambang dengar dari tiap frekuensi, baik di air conduction maupun di bone conduction Yang nantinya akan kita tulis di audiogram Oke, nah sekarang penulisannya itu dengan menggunakan audiogram Nih, dengan tabel berikut Lalu tadi mencari ambang dengar, dimana ambang dengarnya ini Dengan satuannya desibel ya, dari mulai desibel terkecil sampai ke desibel yang paling besar Nah, lalu didengarkan dengan berbagai frekuensi Dari frekuensi terkecil sampai frekuensi paling tinggi Oke, nanti kita bisa lihat derajat ketuliannya Berdasarkan ambang dengarnya dia ada di berapa desibel sih gitu kan Nah, yang diperdengarkan juga akan kita bandingkan air conduction-nya dan bone conduction-nya Kalau air conduction menggunakan headphone tadi Sedangkan pada bone conduction-nya menggunakan alat yang ditempel di tulang mastoid-nya Oke Nah, untuk penulisannya sendiri ada beberapa simbol yang digunakan ya Ada simbol lingkaran, ini untuk air conduction pada telinga kanan Simbol silang, ini untuk air conduction di telinga kiri Lalu ada bentuk seperti ini Yaitu bentuk C untuk bone conduction di telinga kanan Lalu C terbalik untuk bone conduction di telinga kiri Oke, kalau belum kebayang Sekarang kita coba belajar baca hasil audiogram Sebenarnya selain penulisan yang biasa aja ada yang disebut masking Tapi kita gak akan bahas Oke Sekarang ini adalah contoh audiogram Dimana audiogram ini adalah audiogram yang normal Dimana kalau audiogram yang normal Jadi ini ada buletan Terus dalamnya ada huruf C Maksudnya bulet ini menandakan air conduction di telinga kanan kan Lalu yang C nya Bone conduction di telinga kanan juga Jadi mereka ambangnya sama-sama di 0 decibel Ambang dengarnya Jadi suara terkecil yang bisa didengar Sama air conduction ataupun bone conduction telinga kanan Adalah di 0 decibel Di frekuensi 125 Hz Naik frekuensinya tetap di 0 decibel 500 tetap 0 Tetap 0 Nah inilah gambar audiogram yang normal Sebenarnya untuk range normal gak harus di 0 decibel ya Bisa sampai di 25 decibel Jadi untuk normalnya Air conduction dan bone conduction itu berhimpitan Karena sama gitu ya Dengan ambang dengarnya yaitu kurang dari 25 decibel Dan tidak ada gap Karena nempel tadi ya Berdepetan Oke Ini untuk yang audiogram normal Ini ya tadi yang udah saya jelaskan tentang simbol-simbol yang digunakan untuk menulis di audiogram Nah yang berikutnya adalah Kalau dia tuli konduktif Kalau tuli konduktif Namanya juga konduktif Berarti masalahnya adalah Hantaran udaranya Atau air conduction yang bermasalah Maka ambang dengar di air conduction Pasti dia lebih tinggi Contohnya Pada 125 hertz Amang dengarnya pada air conduction Dia harus pada 40 decibel Sedangkan kalau yang bone conductionnya cukup di 10 decibel Dia udah bisa dengar gitu ya Sedangkan pada bone conductionnya pada 10 decibel Dia udah bisa dengar Tapi air conductionnya 40 decibel baru dia bisa dengar Ada penurunan ya Daripada ambang dengar di air conductionnya Itu tanda-tanda dari tuli konduktif Jadi kalau misalnya kita lihat nih Pada tuli konduktif Bone conductionnya normal Jadi di bawah dari 25 decibel ya Sedangkan air conductionnya Dia di atas dari 25 decibel Dan ada gap jelas Karena bone conductionnya jelas lebih bagus Karena tidak ada masalah pada sarafnya Karena bone conduction ini Langsung ke telinga dalam Getarannya Nah terdapat gapnya itu adalah Karena si air conductionnya dia melemah Jadi ambang dengarnya baik Itu ya Itu untuk tuli konduktif Yang berikutnya Kalau dia tuli sensory neural Tuli sensory neural Artinya Sarafnya udah rusak Kalau sarafnya udah rusak Mau air conductionnya bagus Tetap aja gak akan ada yang nyampe Ibaratnya Dari mulai membran timpani Tulang pendengaran Sampai ke kochlea Itu bisa diantarkan dengan baik Tapi dari kochlea menuju ke otak Itu udah jelek Jadi bakal tetap aja Dua-duanya bakal keliatan jelek Karena meskipun air conductionnya Dari membran timpani sampai kochlea bagus Tapi sarafnya jelek Jadi tetap aja gak nyampe ke otak Makanya nanti Air conduction dan bone conduction Dua-duanya sama Menurunnya Lebih dari 25 decibel Karena sama menurunnya Maka tidak akan ada gap Ini contohnya Telinga kanan Ini yang Air conduction dan C-nya itu bone conduction Ini juga yang telinga kanan Yang bulatnya ini Air conduction Yang C-nya bone conduction Gak ada gap Jadi berhimpitan kayak gini Tapi semuanya Turun di bawah 25 decibel ya Nah yang berikutnya Kalau dia tuli campuran Artinya Air conduction-nya Udah jelek Bone conduction-nya juga Udah jelek Tandanya gimana Biasanya Kalau Yang kayak gitu Bone conduction-nya Jelek nih Tapi air conduction-nya Lebih jelek lagi Jadi ibaratnya gini Ketika rangsangan suara itu Diberikan langsung kepada kochlea Itu udah Terjadi penurunan Karena sarafnya udah jelek Nah Terus Dikasih suara Yang diberikan Lewat hantaran udara Yang udah jelek lagi Hasilnya pasti Lebih jelek lagi Daripada yang langsungan Makanya Kalau pada tulis campuran Bone conduction-nya Udah jelas Karena sarafnya jelek Jadi pasti turun Mendengarnya Oke Soalnya yang dikasih langsung Udah jelek Kalau air conduction-nya juga Ikut jelek Kalau misalnya dikasih langsung Ke udara Tambah jelek lagi Gitu loh Jadi ibaratnya Kalau yang air conduction ini Dia harus melewati Dua kerusakan Kalau yang ini Dia cuma Melewati Satu kerusakan Gitu loh Makanya dia ada gap Jadi dua-duanya jelek Dan ada gap Ya paham Nah Kalau yang tadi saya jelasin Kalau misalnya Amang dengar itu Di atas 25 desibel Itu menurut yang ISO Kalau menurut American Standard Association Agak beda Dimana menurut Asamah 15 ya Batasnya Kalau ISO Maksudnya 25 Ini kalian bisa baca sendiri Bahwa kalau hearing loss Menurut ISO Itu Kalau misalnya normal Adalah Min 10 sampai 26 Kalau tulis ringan itu 27 sampai 40 desibel Tulis menengah 41 sampai 55 Tulis menengah berat 56 Sampai 70 desibel Dan tulis berat 71 sampai 90 Nah kalau yang berdasarkan Asa Ini lebih rendah lagi Desibelnya Min 10 sampai 15 Itu normal 16 sampai 29 Itu udah tulis ringan Tulis menengah 30 sampai 44 Dan tulis menengah berat 45 sampai dengan 55 Sedangkan tulis beratnya 56 sampai 79 Aja udah tulis berat Ini cuman beda referensi aja Tapi Bebas mau pakai yang mana Tapi itu ya gitu ya Tadi Kalau misalnya normal Mau air conduction Dan bone conduction Dua-duanya Di bawah 25 desibel Dan tidak ada gap Kalau yang tulis konduktif Yang air conductionnya aja Yang turun Tapi bone conductionnya Tetap normal Jadi ada gap Kalau tulis sensor inural Antara air conduction Dan bone conduction Sama-sama jelek Karena meskipun air conduction Bagus Tetap aja Sarafnya udah jelek Jadi bakal Sama-sama turun Dan tidak ada gap Kalau tulis campuran Bone conductionnya udah jelas turun Karena Sarafnya jelek Ditambah air conduction Pasti lebih jelek lagi Karena dia harus melewati Dua kerusakan Sehingga Bone conduction jelek Air conduction lebih jelek Dari bone conduction Dan terdapat gap Dan tadi Derajat ketulian Menurut ASA dan ISO Oke semoga dapat Dari yang mengerti Dan terima kasih udah nonton Dari yang jelas turun Kalau Sampai pas